Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Penderi Channel Mudah-mudahan kita sehat selalu dan tidak kurang satu apapun Kakek ini dilihat oleh Ustaz David Leo di sebuah postingan TikTok Kemudian Ustaz David Leo ini mencari alamat kakek ini dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi Namun Ustaz David Leo tidak menemukan kakek tersebut Dan pada esok harinya Ustaz David Leo ini kembali mencari Dimana tinggalnya, dimana dia sekarang Pas jam 10 malam barulah ada rezeki berjumpa dengan kakek ini Begitulah perjuangannya dakwah Ustaz David Leo yang wajib kita jumpa Begitu tulus ikhlas membantu kakek ini Ustaz David Leo ini menajak kakek ini pulang ke rumahnya sendiri Untuk beristirahat di rumahnya sendiri Coba kita lihat, begitu dekatnya Bahkan sampai kakek ini diajak ke rumahnya Setelah sampai di rumahnya kita lihat Ustaz David Leo memberikan sebuah baju jubah Ya insya Allah ini bermapa Yang bisa dikenakan Waktu sholat Waktu majlis ini Dan lain sebagainya Sebelum kita lanjut sahabat semuanya Mohon dukung channel ini Dengan cara like, subscribe, tombol di bawah ini Terima kasih Dan begitu sayangnya sampai tidur pun Ustaz David Leo ini Menunggu kakek ini Diselimutinnya Kemudian Esok hari si kakek ini Diajak oleh Ustaz David Leo ke sebuah rumah sakit Karena kakek ini mempunyai sakit Yaitu matanya tidak bisa melihat keduanya Kemudian esoknya diajak oleh Ustaz David Leo ke rumah sakit Bersama istri Istri kakek tersebut Ustaz David Leo mengantar kakek ini pulang ke Kedah Yaitu Malaysia Itulah perjalanan Ustaz David Leo hari ini Mudah-mudahan ini adalah bermanfaat Hikmah Untuk kita Kita ambil pelajaran Perjalanan dakwahnya Dan kita wajib mencontoh Bagaimana kita membantu orang lain Bagaimana kita hidup Dengan orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!